konten perlintasan kereta api kali ini berbeda banyak yang harus di review banyak yang harus dipulang inilah program Indonesia level Crossy hai hai selamat datang di ILC kali ini untuk pertama kalinya gua ngerekam Palang Dishub pos jaga station Ciceri nah ini cukup unik ya udah gitu pos lebih unik karena tidak memiliki WC udah gitu bangunannya semi-permanen lagi tanpa rambu silang ini calon rumah saya nih 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 calon rumah eh ya ngimpinnya keduurnya ya perlintasan ini sangat strategis dengan JPL yang lainnya karena nggak jauh dari sini ada JPL Alknar 227 disana ada JPL One Tex nomor 230 ya kayaknya sih kalau Ciceri saya kurang tahu nomornya berapa nanti akan saya tanyakan ke Wilman mungkin nah Hai karena disini tempat yang paling adem jadi gua akhirnya kesini juga ya setelah tadi gua konten di Jampak Sari yang cuacanya cukup panas hmm kalau ngeliat sampingnya eh ini nih guys guys lu lihat nih ini palangnya malahan pakai patan mantek nih tapi yang seberang sama oh iya seberang seberang ini juga sama nih palangnya palang di sup ya guys palang di sup serang nih nih kalau gua bilang bolehlah di supnya turun tangan untuk ngasang palang nggak dibiarkan tak berpalang meskipun yang kereta yang lewat ya itu-itu aja kalau kamera puluh randek jangan nah enaknya nih rekam dari sini nih tapi sedikit kecerahan Bapak randek infonya baru berangkat ya guys berangkat jika ding sehingga gua harus siap-siap untuk rekam disini ya nanti setelah itu kita konten lagi ini target keberapa ya 1 2 3 4 5 satu lagi berarti di Abdul Latif nanti oke yowes teman-teman di sini stay tune on ILC Indonesia level crossing Rian bilang palang seberang ya seberang pos atau mungkin dengan nomor 200 28 mungkin rusak tuh waktu kunjungan dia nih akan saya perlihatkan ya kalau nggak kelihatan ya mohon maaf karena resolusinya cuman 720p ya di support kinemaster cuman segitu kalau HP gua Xiaomi sih mungkin mungkin lebih dari itu nih siap-siap nih penutupan nih iya nih 1 2 3 nah tuh turun tuh alarmnya udah bunyi guys kalian mungkin nggak asyik dengan alarm ini alarm yang sangat amazing menurut gue ya kenapa gua bilang gitu karena ya sangat amazing ya kan ya tapi sayang sekali lampu-lampu vertikalnya nggak nyala guys yang sayang banget padahal bagus itu tangkap dulu nah sekarang kita tunggu kereta yang datang dari arah serang karena kereta yang lewat itu bukanlah seorang bukanlah seorang bukanlah lokal merat melainkan kereta yang datang dari Cigading yaitu adalah babarandek randeks ya udah mari kita tunggu aja ya guys randeknya jadi kalian sudah ngeliat ya palangnya menutup tapi mohon maaf ya guys untuk permintaan kalian untuk ke JPL di supply nya seperti Karanga apa gua Karanga itu mana ya yang disekitaran Rangkas Pitung itu nanti gua tahan dulu ya gua akan keselan tapi tahan dulu kenapa karena gua harus melihat hasil patroli dari teman-teman saya yang juga suka hunting di pulau supaya gua tahu mana yang rusak total mana yang masih bisa nutup ya kan dan mana yang udah nggak dipakai sama sekali gitu soalnya ada satu infonya yang nggak bisa dipakai sama sekali makanya gua betul-betul nih karena itu jalur sepi kan sayang duit-duit udah ngeliat banyak tapi palangnya rusak kok apa coba tadi kalian udah liat ya babarandek melintas sangat kenceng makanya dibikinkan palang pintu mungkin ini alasannya ya kenapa dibikin palang pintu karena yang lewat juga ngebut ya ngebut parah lagi terima kasih telah menyaksikan Indonesia Lethal Crossing sampai jumpa di episode berikutnya setiap hari jam 5 di YouTube Alipraza terima kasih telah menonton